Halo semua selamat datang di YouTube channel aku di video kali ini aku mau ngejar gimana caranya membuat Instagram story yang estetik jadi ikutin terus ya Pertama kalian buka aplikasi Instagram terus kalian pilih foto yang mau kalian masukin di story kalian langkah kedua kalian ubah background colornya dengan cara kalian pilih warna yang kalian inginin terus kalian hold atau tekan nanti background colornya bakal berubah untuk langkah ketiga kalian ketik simbol tilde atau simbol gelombang dan disini kalian buat dua simbol yang satu kalian taruh di kiri atas dan yang satunya kalian taruh di kiri bagian bawah kemudian kalian bisa tumpuk dengan foto kalian dan tinggal diatur deh biar ceritanya tuh kayak tertumpuk sama foto kalian tinggal dirapiin deh dan usahain biar si gelombangnya ini tetap kelihatan nyatu walaupun kalian tumpuk sama foto kalian langkah selanjutnya itu kalian akan buat polkadot nah caranya itu kalian ke bagian brush terus kalian pilih warnanya yang mau kalian pakai itu warna apa sih terus tinggal kalian tap-tap aja lalu kalau udah di-tap kalian itu ganti aja ukuran si polkadotnya itu jadi biar kesannya itu nggak monoton karena kita emang mau buat size polkadotnya ini beda-beda untuk langkah selanjutnya di sisi yang nggak ada polkadot itu akan kalian warnain pokoknya kalian warnain sampai penuh semua nah warnanya ini itu ambil dari foto kalian aja terus kalian warnain deh jangan lupa buat ngerapihin lagi karena mungkin ketika kalian buat polkadot atau ngewarnain itu bakal ada yang terlewatkan atau melebihi garis nah itu bisa kalian rapihin dengan cara si simbol ini bisa kalian atur besar atau kecil terus foto kalian bisa kalian berbesar atau berkecil sebagai pelengkap kalian ketik new post dan kalian taruh di bagian bawah dan selesai deh untuk tutorial yang kedua kalian buka aplikasi Pinterest dan kalian search saja keyword aesthetic background sparkle terus kalian save deh angka kedua kalian buka aplikasi Instagram terus kalian pilih foto kalian dan kalian ubah background warnanya lalu kalian tambahin foto yang udah kalian simpan di Pinterest kalian akan butuh dua foto yang sama tapi berbeda size-nya untuk size yang kecil kalian taruh di sisi kiri dan untuk size yang lebih besar kalian taruh di sisi bagian kanan dan kalian tumpuk dengan foto kalian untuk mempercantik story ini kalian bakal nambahin stiker atau gif dan disini keyboard yang aku pakai ini boho white dan aku milih kiri dan aku milih kif yang bunga terus aku milih yang garis-garis mangkung lalu aku milih yang lingkaran dan sebagainya pokoknya disesuaikan sama foto kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa ngerapihin antara foto kalian foto background yang dari Pinterest dan gifnya atau stiker itu karena untuk membuat sesuatu yang estetik itu memang benar-benar harus rapi dan harus diperhatiin detailnya ketika menurut kalian ini udah rapi kalian bisa next ke tahap selanjutnya yaitu kalian tulis kata-kata new post atau kalian bisa banget cari gif atau stikernya new post dan kalau ini aku pakai 2 stiker yang sama di atas sama di bawah foto dan selesai deh untuk tutorial yang ketiga langkah pertama kalian buka aplikasi pinterest dan kalian cari estetik background brown dan disini aku milih yang kotak-kotak buat dijadikan background story aku nanti kedua kalian buka aplikasi instagram terus kalian pilih foto kalian dan jangan lupa untuk mengganti background colornya langkah selanjutnya kalian tambahin foto yang udah kalian simpen dari pinterest dan disini kalian bakal butuh 2 foto yang sama yang satu kalian taruh di bagian kanan dengan arah yang vertikal dan yang satunya kalian taruh di bagian kiri dengan arah yang horizontal lalu lalu arahkan foto kalian ke tengah jadi kesannya itu foto kalian numpuk background tadi untuk mempercantik storynya aku tambahin gif atau stiker dan disini keyword yang aku pakai ini desi sama new post dimana nanti desinya bakal aku tumpuk di bawah fotoku untuk gif desi ini aku pakainya enggak cuma satu tapi ada beberapa karena emang aku pengen tema story kali ini tuh bunga jadi kayak lebih feminim dan nanti aku juga pakai keyword lain yaitu new post biasanya kalau kayak gini tuh new postnya akan aku taruh di tengah-tengah foto dan ini itu memang ribet karena kadang ketika kalian mencet fotonya atau kalian salah mencet itu bakalan nutupin foto kalian nutupin bunganya jadi emang bener-bener harus dirapihin lagi diperhatiin lagi tiap detailnya jadi kalian harus sabar untuk nambah kesan misterius aku taruh di isinya di tengah-tengah fotoku dan aku tumpuk sama tulisan new post tadaaa selesai deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati